selamat pagi kembali lagi bersama aku Tiska, jadi sekarang aku ada di Singapura hari kedua eh hari ketiga kali ya nah ini aku sekarang ada di iya bangdade ada di di kampung Arab nah ini ada jadi semua yang berhubungan dengan Arab ini ada restoran Turki terus itu ada namanya Jalan Arab dan ini Jalan Bagdad tudung pipu tudungnya sekejap kita habis sahur ini jalan-jalan yang ada di sebelah saman foto saman foto dimana? 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 ada juga yang memastikan ternyata teman-teman 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 jadi kayak gini guys ini kalau malam ya ini waktu Singapura jam 6.30 jam 6.30 pagi ya terus ini ada wuuu aku perasaan dari siang ya of course, because it's after pray ya, it's pray subuh you can go in, but you can go in can, can, because i wear hijab ini turki, restoran lagi istambul istambul, turki ah, itu masjidnya guys ini masjid besar yang ada disini maybe you know it's pray time right iya, subuh iya 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 you wanna talk to you? hi guys, how are you today? how's your shop? iya, ini turki lagi iya, all turki iya, all turki nah, kalian denger guys suara sholawat, jadi mereka habis sholat subuh jadi aku mau sholat subuh juga iya, iya salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika iya oke guys oke guys, tadi aku nanya ke uhti-uhti yang ada disitu karena takutnya gak boleh pakai celana kan sedangkan aku pakai celana jadi aku mau sholat subuh dulu guys ini pada habis sholat subuh jadi masih rame kita buka sepatu dulu kita mau wuduk jadi ini tempat wuduknya guys tempat wuduk perempuan tempat wuduk perempuan udah selesai ngambil wuduk sekarang kita masuk ke masjid aku harap disini ada mukenah karena disini orang sholatnya mukenahnya beda ya kan, tapi aku mau lihat dulu nanti aku video lagi ya, oke kita taruh sepatu dulu terus kita coba naik selanjutnya aku sudah di atas jadi ini di lantai dua ini di staff perempuan kalau untuk laki-laki di bawah aku mau cari mukenah jangan-jangan gak ada mukenah tuh, itu mimbar ini mereka lagi berdoa sholat dulu ya guys oke lanjut lagi jadi ini aku sudah pakai mukenah jadi disini ada mukenah mukenah itu khas ini khas Malaysia ya yaitu dagunya ketutup terus ini bahasa kita dilarang tidur di dalam masjid nah bagian belakang ini ada mukenah terus jangan khawatir untuk yang gak bawa mukenah di masjid Sultan ini ada terus ini ada Al-Quran tapi sayang disini banyak tisu orang yang tidak bertanggung jawab ini Al-Quran Al-Quran oke kita sholat dulu nah ini ada tata cara menggunakan mukenah yang bagus seperti ini guys yang dagunya ketutup nah ini peringatan untuk kita ya oke mari sholat dulu guys nah jadi ini ada beberapa kursi ini digunakan bisa digunakan untuk ibu-ibu yang susah duduk atau susah berdiri seperti ini guys masjidnya oke kita lanjut lagi setelah aku sholat setelah lagi sekarang aku udah selesai sholat dan sekarang aku tunjukin ke kalian view dari lantai dua masjid Sultan Singapura nah itu ada cowok-cowok bergamis ya itu semuanya orang Arab guys mereka habis sholat subuh jadi nongki-nongki manja ya kan karena hari ini hari Minggu terus ini gedung-gedung yang ada di sekeliling masjid terus kita lanjut ke bagian sini jadi masjid ini menggunakan karpet turkey yang lembut sekali guys tuh ada ibu-ibu lagi tidur terus aku tunjukin ke kalian ini dia nah jadi ini bapak-bapak lagi ada pengajian terus ini keadaan di dalam masjid ini ruangan inti di dominasi warna putih dan hijau hijau warna kesukaan Rasulullah kan guys oke kita lanjut ke sebelah sini aku tunjukin lagi gedung-gedung yang ada di sekeliling masjid ini nah ini bagian sebelah kiri oke ini dia guys nah ini bagian sebelahnya jadi disini suasana kampung-kampung Arab Turki karena sekeliling ini adalah restoran Arab dan restoran Turki nah ini rumahnya juga rumah-rumah jadul otentik rumah-rumah desain-desain kayu gitu nah ini gedung-gedungnya ada disini guys ada hotel ada apa namanya kantor kayak oke kita turun dulu ya guys aku rasa cukup ya videonya sampai disini dulu terimakasih jangan lupa ditonton like subscribe dan komen dan ikutin terus perjalanan aku selama di Singapura bye